Kemajuan teknologi berdampak pada minimnya ketertarikan generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Namun, situasi ini dinilai tidak akan membuat pertanian Bali punah. Dewasa ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tak dapat dipungkiri pola pikir masyarakat berubah secara signifikan. Situasi ini menimbulkan dampak negatif, yakni minimnya ketertarikan generasi muda untuk mau bekerja di dunia pertanian. Padahal, dunia pertanian sangatlah dibutuhkan saat ini. Di samping membuka lapangan pekerjaan, sektor pertanian sangat dibutuhkan sebagai konsumsi pangan masyarakat. Di sisi lain, Bali dikenal dengan industri pariwisata sangat menggiurkan bagi produk-produk luar yang disebabkan karena Bali belum mampu menyiapkan produk pertanian lokal yang berkualitas. Menyikapi hal tersebut, Ketua Wanita Tani Indonesia Provinsi Bali, Tutik Kusuma Wardani, masih tetap optimis pertanian Bali tidak akan punah. Pihaknya sering terjun ke lapangan dan melihat bahwa para petani senior sudah mulai bertransformasi menggunakan teknologi. Tetapi menurut saya sendiri secara pribadi, saya sangat optimis kok pertanian di Bali tidak akan punah. Karena saya melihat sendiri di lapangan bahwa banyak petani-petani senior kita sudah mulai beralih teknologi, melakukan transformasi teknologi. Yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas daripada pertanian dan meningkatkan kuantitas daripada pertanian. Sehingga kebutuhan pertanian bisa akan terpenuhi. Di samping itu sekarang juga sudah mulai banyak komunitas-komunitas petani muda yang bisa menggerakkan pertanian di Bali ini dan bisa menembus pasar untuk keluar negeri. Nah inilah semoga contoh-contoh yang kita lihat seperti ini bisa akan memberikan dampak kepada pemuda-pemuda yang lain. Karena pemuda-pemuda yang lain ini merasakan kalau mencari pekerjaan di kota tentu sangat sulit. Lebih baik pemuda-pemuda ini mau membangun desanya dari sektor pertanian. Pihaknya meyakini bahwa pertanian Bali akan dipegang oleh petani-petani muda yang memanfaatkan teknologi. Diharapkan hasil produksi pertanian di Bali lebih berkualitas dan sesuai kebutuhan pasar. Pihaknya juga berpesan kepada para petani agar tidak mudah menjual lahan pertanian Bali. Apabila lahan tersebut dapat digarap dengan maksimal, tentu para petani akan mendapatkan hasil yang signifikan. Pemerintah juga diharapkan menjadi fasilitator bagi para petani dan pasar kedepannya.